Lembah berdarah jelib tiga. Oh hatian, moga-moga saja dari gua ini. Berhasil kutemukan jalan tembus ke dunia bebas dengan cepat dia melompat masuk ke dalam gua itu. Dengan menggenggam toya baja yang panjangnya lima depa tersebut, selangkah demi selangkah he-e-keng berjalan masuk ke dalam gua tadi. Sepanjang jalan dia merasakan ketegangan yang luar biasa, jantungnya terasa berdebar keras. Mendadak. He-e-keng merasa seakan-akan membentur sesuatu benda yang lunak dan lembut, dengan hati terkejut ia menjerit tertahan. Sambil menelan air liurnya pemuda itu mencoba untuk mengerahkan segenap pandangannya untuk melihat, benda apakah yang telah dibentur olehnya. Sayang sekali ia gagal untuk mengetahui dengan pasti benda apakah itu. Bulu kuduknya tiba-tiba saja bangun berdiri, tanpa sadar dia mundur selangkah, sebetulnya ia berniat merabah benda apakah itu, sayang tiada keberanian untuk berbuat demikian. Akhirnya dia berusaha untuk menenangkan hatinya kemudian menggetarkan toya bajanya dan digunakan untuk mengetuk benda tersebut. Duk, duuk hanya suara lirih tanpa terdengar reaksi apapun. Sekali lagi He-e-keng menelan air liurnya dan berusaha untuk maju lebih ke depan, ketika mencoba untuk merabahnya, tidak tahan lagi untuk kedua kalinya dia menjerit tertahan. Rupanya dia sempat merabah suatu makhluk yang berbulu sangat tebal, biarpun nyali He-e-keng lebih besar pun tak urung gemetar juga tubuhnya karena ngeri. Dari pihak lawan belum juga terdapat sesuatu reaksi. Nyali He-e-keng semakin besar setelah tidak menjumpai sesuatu reaksi dari makhluk berbulu tadi, sekali lagi dia mencoba untuk merabah sekujur tubuh makhluk tadi. Dengan cepat dia berhasil merabah tangan, kaki dan kepala agaknya seekor binatang yang sejenis dengan raja hutan atau gorila. Aneh tanpa terasa He-e-keng terpekek keheranan, dari mana datangnya raja hutan sebesar ini dalam lorong yang tertutup. Tapi ia tak menunggu lama, kembali si anak muka tersebut meneruskan perjalanannya ke depan. Tiba-tiba, kembali tubuhnya membentur sesuatu, hanya kali ini dia membentur di atas dinding batu karang. Mengetahui kalau di situ pun buntu, semangat He-e-keng yang semula berkobar seketika itu juga mengendor, gumamnya sambil menghela nafas panjang. A-a-a-ai, habis sudah riwayatku kali ini. Tapi kembali satu ingatan melintas lewat dalam benaknya, seandain fa tempat ini buntu, dari mana datangnya bangke gorila yang tergeletak dalam lorong? Ia mencoba untuk merabah sekali lagi belum juga dijumpai sesuatu yang mencurigakan. He-e-keng mencoba mengetuk beberapa kali dengan Toya bajanya, ternyata dinding gua itu pun tidak terlampau tebal. Akhirnya dengan mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya dia mengayunkan Toyanya untuk menghajar dinding karang tersebut, hasil layunan Toya tadi hanya menimbulkan sebuah lekukan kecil. A-a-a-ai, habis sudah riwayatku kali ini dia menghela nafas panjang. Dengan dinding karang setebal itu biarpun dihajar sampai tiga hari tiga malam pun tak bakal tembus, maka sambil menggigit bibir dia berseru. Kalau toh Tian mendekati riwayatku habis di sini, biar aku mati di sini saja. Dalam gusarnya dia menghentakan Toya besinya ke tanah dan Ter-a-a-ang diiringi bunyi nyaring menyusul pula suara gemercingan yang memekikan telinga. He-e-keng terkejut, tanpa terasa dia mundur selangkah. Ia merasa mengikuti gemercingnya suara tadi, seluruh ruangan gua menjadi terus bergoncang keras. Wah-ah-ah, jangan-jangan bakal amruk. Belum habis ingatan tadi, suara gemerincingan tersebut telah berhenti. He-e-keng menelan air liurnya, satu ingatan melintas lewat dalam benaknya, jangan-jangan Toya yang dihentakan ke atas tanah tadi persis mengenai alat rahasianya. Tanpa terasa dia maju ke depan sambil meraba kembali, betul juga, pintu batu telah terbuka lebar. Serta bertadi pungutnya Toya besi tadi dan menyusup masuk ke depan. Tapi pada saat itulah, sementara suara tertawa dingin yang amat tak sedap didengar berkumandang dari empat penjuru, suaranya dingin seperti es dan jelas bukan berasal dari mulut manusia, selain daripada itu, dia pun tak bisa menentukan berasal dari manakah suara tadi. Tanpa terasa bergidik dan bersin beberapa kali He-e-keng menghadapi situasi demikian. Peristiwa demi peristiwa yang dialaminya selama beberapa hari ini membuat anak muda tersebut tidak memikirkan lagi soal memati hidupnya, maka setelah suara tertawa dingin itu berkumandang dia meneruskan kembali perjalanannya ke depan. Hanya kali ini dia berjalan agak lambat, Toya besinya dipegang rat-rat dan ia telah bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Belah aam. Untuk kesekian kalinya dia membentur sesuatu benda, dan kali ini saking kerasnya dia sampai sempoyongan dan terjatuh ke atas tanah. Tubuhnya yang menyentuh tanah segera menindih di atas sebuah benda yang dingin dan kaku, sewaktu diraba dia menjadi merinding, ternyata dia menindih di atas sebuah peti mati besi. Saking terkejutnya seluruh bulu kuduknya pada bangun berdiri, tangannya masih gemetar keras pelan-pelan ditarik kembali. Sementara itu tangan kirinya telah menyentuh pula sesuatu benda, ketika diraba tiba-tiba pemuda itu menjerit kaget ternyata benda yang teraba tangan kirinya adalah setumpuk tulang belulang manusia. Sungguh tak terlukiskan rasa terkejut he-e-keng menghadapi kejadian seperti ini, dia tak menduga dalam gua tersebut terdapat peti mati yang terbuat dari besi serta tulang belulang manusia. Yee-aa, siapakah yang tidak terkejut bila secara tiba-tiba menghadapi peristiwa demikian? Dengan perasaan yang berdebar karena ngeri dia merangkak bangun, tapi badan terasa lemas sehingga akhirnya dia hanya berbaring saja di atas peti mati itu tanpa bergerak. Mendadak. Ia merasa ada suatu benda yang dingin dan kaku seperti es mencekik lehernya, begitu mendadak datangnya cekikan tersebut membuatnya segera menjerit kaget, dia tahu, benda dingin yang mencekik lehernya adalah sebuah tangan. He-eh-eh-eh-eh-eh-eh, kali ini aku bisa makan sampai kenyang suara yang dingin menyeramkan bergema memecahkan keheningan. Hei, aku ini manusia, He-eh-eh-eh-eh-eh-eh segera menjerit dengan perasaan kaget. Baru saja He-eh-eh-eh-eh-eh berseru, suara tertawa yang tinggi melengking dan menyeramkan tadi berkumandang lagi. Suara itu seperti jeritan setan dari neraka, selain dingin dan kaku, juga amat menusuk pendengaran. Hei-e, Kang merasakan sekujur badannya menjadi lemah saking kagetnya, jangan lagi dia disuruh berbicara sekarang, untuk menggerakkan tubuh pun sudah tak sanggup lagi pada hakikatnya nyalinya benar-benar sudah pecah. Aku tahu, kau adalah manusia, suara yang dingin menyeramkan itu kembali bergema. Siah, Siah, siapakah kau? Aku adalah setan pemakan manusia. Hei-e, Kang makin ngeri, sukmanya serasa melayang meninggalkan raganya. Kau, kau setan serunya tergagap. Kau kaget? Kau, kau hendak apakan aku? Hei-e, Kang semakin terperanjat. Hendak apa? Tentu saja melalapmu. Ah-ah-ah-ah. Kau, kau akan melalap tubuhku sekali lagi. Hei-e, Kang menjerit lengking. Memangnya kenapa? Hei-e, Kang benar-benar amat sedih, akhirnya setelah menghela nafas panjang dia berpikir. Tak disangka aku berhasil lolos dari tangan Dewi Maut, sekarang malah akan menghuni perutnya. Hei, mengapa kau menghela nafas tiba-tiba suara yang dingin menyeramkan itu kembali menegur? Setelah melewati masa puncak ketegangan, tiba-tiba saja Hei-e, Kang berhasil memperoleh kembali ketenangannya, diam-diam pikirannya di hati. Aku sama sekali tak punya harapan lagi, apa yang mesti ku takuti menghadapi kematian? Dia ingin berdiri namun lehernya masih dicekik dan ditekan orang itu ke bawah, hal tersebut membuatnya tak bertenaga sama sekali untuk bangkit berdiri. Akhirnya sambil tertawa dingin dan menegur, tempat apa sih tempat ini? Neraka. Suaranya kedengaran amat dingin dan seram sehingga mendirikan bulu kuduk siapapun yang mendengarnya. Sekarang aku masih hidup, sudah pasti tak akan berkunjung ke dalam neraka, jengek Hei-e, Kang tertawa dingin. Aku pun tahu bahwa kau adalah manusia biasa, kau tak lebih hanya manusia yang menyaru menjadi setan untuk menakut-nakuti orang. Sekarang, seandainya kau memang berkeinginan untuk membunuhku, silahkan saja untuk dilaksanakan dengan segera. Sekali lagi orang itu tertawa seram dengan suara yang dingin menggidikan hati. Hei-eh, 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 tepat, tepat titik dugaanmu memang sangat tepat, mungkin selang berapa saat lagi kau betul-betul akan tiba di neraka. Penaganya yang memang sudah mencekik leher Hei-e, Kang itu segera diperkencang, sementara tangannya yang lain dipergunakan pula untuk membantu cekikan tersebut. Tampaknya orang itu benar-benar berniat akan mencekik Hei-e, Kang sampai mati. Napas Hei-e, Kang makin lama semakin memburu, makin lama semakin sukar, kesadarannya pun makin lama bertambah kabur dan tak jelas. Di tengah keadaan antara sadar tak sadar itulah, di dalam benaknya segera bermunculan bayangan wajah KHO Syoktin, di sisi telinganya seolah-olah mendengar pula suara nyanyian lagu putus cinta yang penuh keibaan hati. Menjelang saat ajalnya tiba, dia telah melihat wajah KHO Syoktin. Sebelum menghembuskan napasnya yang terakhir, dia pun mendengar suara nyanyian. Dia mati tanpa harus merasa sedih, hidup dia pun tak memiliki apa-apa, kecuali ia dapat berjumpa lagi dengan KHO Syoktin. Mendadak. Sepasang tangan lawan yang semula dipakai untuk mencekik lehernya itu mengendor, lalu terdengar orang itu menegur dengan suara sedingin es. Mengapa kau tidak berteriak? Teriak apa tanya Hei-e, Kang tertegun. Berteriak minta aku suka mengampuni jiwamu Hei-e, Kang segera tertawa geli. Aku rela mati, aku pun merasa tak ada harganya untuk tetap hidup di dunia ini, aku tak pernah menilai berharga akan jiwaku ini. Jadi kau pingin mati? Tepat sekali, sayang aku tak jadi mati walaupun seharusnya sudah mati sekali. Kau benar-benar ingin mati? Benar. Aku ingin dapat mati agar semua kerisauan, kemurungan dan kemas gulanku sepanjang hidup bisa segera berakhir. Bagus, sungguh amat bagus, ku sangka kasih bocah kecil yang masih begitu muda sudah kepingin mati. Bila kau ingin mati, aku justru tidak akan membiarkan kau mati. Ayo cepat bangun. Sambil berkata, dia lantas menyeret Hei-e, Kang agar bangkit berdiri. Sambil tertawa getir Hei-e, Kang segera berseru, wa-a-a-a, tampaknya aku gagal untuk kedua kali untuk mati, padahal inilah kesempatanku yang kedua untuk menuju ke alam bakar. Ha-a-a, ha-ah, ha-ah, anak muda, mengapa kau ingin mati? Tegur orang itu kemudian sambil tertawa gelak. Sebab aku hidup tanpa pengharapan. Tanpa pengharapan? Apakah kau tak berharap bisa ternama di dalam dunia persilatan dan disegani oleh banyak orang? Tidak. Aneh-aneh, benar-benar sangat aneh. Lantas apa yang kau inginkan? Apapun tidak kuinginkan. Wa-ah, ini lebih aneh lagi. Belum pernah kujumpai ada orang yang tidak berkeinginan apapun. Paling tidak, kau harus berkeinginan untuk dapat kabur dari sini? Tidak, tidak, aku tidak ingin sekali lagi orang itu tertawa seram. Kau benar-benar seorang manusia yang sangat aneh, siapa sih orang tuamu? Atas pertanyaan tersebut, tiba-tiba saja He-e-keng merasakan hatinya bergetar keras, dendam sakit hati orang tuanya, penghinaan KHO-choo dan amarah yang membara di dadanya segera menguasai seluruh pikiran dan perasaannya. Aku ingin hidup, tiba-tiba ia berseru dengan suara dingin. Ucapan tersebut tentu saja membuat pihak lawan menjadi tertegun, lalu gumamnya. Aneh, aneh, aneh. Mengapa kau sebentar minta mati, sebentar lagi ingin hidup? Sebab aku hendak membalas dendam seru He-e-keng sambil menggigit bibirnya menahan emosi. Membalas dendam? Membalaskan dendam orang tuamu. Benar, aku pun hendak membalas dendam atas penghinaan dari seseorang. Orang itu segera tertawa, sayang sekali, begitu kau ingin hidup aku justru tak memberi kesempatan kepadamu untuk hidup. He-e-keng tertawa terbahak-bahak. Ha-a-a-ah, ha-a-ah, ha-a-ah, kau pun sangat menarik. Hati, sebentar melarangku mati sebentar lagi melarangku untuk hidup. Hei anak muda, menurut pengamatanmu, aku ingin bertanya, sebenarnya kau ini termasuk orang baik atau orang jahat? He-e-keng merasa pertanyaan lawan sangat aneh, maka setelah tertegun beberapa saat dia baru menjawab. Ada baiknya, ada pula jelatnya, di mana letak kebaikanmu? Aku tidak mencelakai orang, tidak pula menganiaya atau mempermainkan orang. Lalu kejelekannya? Kejelekannya aku telah menyianyikan penantian dari seorang kekasih yang paling ku cintai dalam hidupku ini, dia telah menungguku selama dua tahun, tapi empat tahun kemudian aku baru kembali, sayang dia telah pergi. Orang itu segera tertawa bergelak. Ha-ah, 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 anak muda, sungguh tak ku sangka kalau kau pun seseorang yang begitu romantis, sekarang aku ingin bertanya lagi, manusia macam apakah di dunia ini yang pantas dibunuh? Pertanyaanmu mencakup lingkung yang amat luas, sulit bagiku untuk menjawabnya. Kalau begitu terbatas pada lingkungan dunia persilatan saja. Siapa berani mengkhianati perguruan, dia pantas dibunuh. Bagus sekali. Ucapanmu memang sangat bagus sekali, siapa berani mengkhianati perguruan, dia pantas dibunuh. Lantas yang lain? Orang yang jahat dan berbuat banyak kebeja dan yang tak terampuni lagi pantas dibunuh. Bagus, lantas, siapa yang suka turun tangan secara kejam dan tidak berperi kemanusiaan, dia pun pantas dibunuh. Yang lain? Mereka yang berani berbuat mesum dan mengganggu istri orang lain pantas dibunuh. Lalu, siapa berani mencelakai saudara sendiri, dia pun harus dibunuh. Kemudian, siapa yang tidak patuh pada perintah harus dibunuh, bagus, sangat bagus, kau telah mengutarakan enam hal. Yang pantas dibunuh, sekarang aku ingin bertanya kepadamu apakah kau sanggup melakukan ke enam larangan di atas. Mula-mula he-e, keng agak tertegun, kemudian sahutnya dengan penuh keyakinan. Aku sanggup untuk melakukannya. Sangat bagus orang itu tertawa dingin, kemudian gumamnya, tiada seorang manusia pun di dalam masyarakat ini yang bisa dipercaya, tidak terkecuali pula terhadap dirimu. Aku ingin membunuhmu, kecuali kau bersedia melakukan beberapa buah pekerjaan bagiku. Pekerjaan apa? Orang itu tak langsung menjawab, dia termenung beberapa saat lamanya, kemudian baru berkata. Bocah cilik, apakah kau ingin sekali melihat tampang mukaku ini? Tidak, aku tidak ingin melihatnya. Kenapa? Kau tak ingin melihatku, aku justru akan memperlihatkan diri kepadamu. Mendadak he-e, keng tertawa terbahak-bahak. Ha-a-ah, ha-ah, ha-ah, kali ini kau benar-benar tertipu, aku memang justru ingin mengetahui bagaimanakah tampang wajahmu itu. Orang tersebut nampak agak tertegun, tapi kemudian dia pun tertawa terbahak-bahak. Ha-a-ah, 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 anak muda, kau memang sangat licik, aku kagum kepadamu, nah ikutilah aku. Dia menarik tangan he-e, keng dan segera diajak maju ke depan. Setelah melalui sebuah pintu, he-e, keng merasakan pandangan matanya menjadi silau karena cahaya yang amat tajam, saat itulah dia berpaling dan memandang sekejap ke wajah orang tadi. Tapi apa yang terlihat olehnya seketika itu juga membuat si anak muda tersebut menjadi amat terkejut. Rupanya orang yang berdiri di hadapannya sekarang adalah seorang manusia aneh yang berwajah seperti setan, rambutnya kusut tak karuan, pakaiannya compang-camping dan tubuhnya kurus kering tinggal kulit pembungkus tulang. Tanpa disadari he-e, keng mundur satu langkah ke belakang. Kenapa anak muda, kau merasa terkejut bukan jengek orang itu kemudian sambil tertawa dingin? Si, siapakah kau setan? He-e, keng tertawa geli. Baik, baiklah, anggap saja kau memang setan, sayang aku tidak akan merasa takut. Dari balik sepasang metu si kakek mirip setan yang cekung itu, mendadak terpancar keluar sinar metu yang tajam dan menggidikan hati, beberapa saat lamanya dia mengamati wajah he-e, keng tanpa berkedip kemudian baru menegur dengan suara yang menyeramkan. Si, siapa namamu? Suara yang tiba-tiba berubah menjadi dingin mengerikan ini segera mengejutkan hati he-e, keng, namun sahutnya juga dengan nada yang tenang, he-e, keng. Berapa umurmu 20 tahun? Kau ingin hidup atau mati kedua-duanya kuinginkan. Baik, akan kukabulkan permintaanmu itu, setelah tertawa dingin, kembali dia berkata, kau masih ingin keluar dari sini atau sudah tak ingin keluar lagi dari sini? Kedua-duanya kuinginkan orang itu segera tertawa. Bagus sekali, bagus sekali, aku pernah bersumpah dulu. Titik dua barang siapa sampai memasuki tempat ini maka aku akan membunuhnya, tapi sekarang aku tak akan membunuhmu, pun tak ingin membunuhmu. Kemudian setelah tertawa seram, dia berkata lagi, Nah bocah cilik, kau tak perlu terkejut, aku ingin bertanya lagi kepadamu, tahukah kau siapakah tokoh-tokoh dalam dunia persilatan yang mempunyai kedudukan dan pamor paling tinggi? Pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan si manusia aneh ini dengan cepat membuat he-e, keng menjadi bingung dan merasa tak habis mengerti, setelah termenung beberapa saat lamanya dia baru bertanya. Apakah terbatas dalam lingkungan ilmu silat saja benar? Kalau begitu mereka adalah Jin Sang Jin Kui Tiong Kui dan Kin Yei bertiga. Mendengar nama-nama tersebut, orang itu kembali tertawa terbahak-bahak. Tentu saja suara gelak tertawanya ini membuat he-e, keng menjadi kebingungan dan tidak habis mengerti, tanyanya kemudian tanpa terasa. Loh Chiam Pue, apa sih yang sedang kau tertawakan? Orang itu berhenti tertawa, lalu berkata dengan suara yang dingin dan kaku. Jawaban memang tepat sekali, betul, orang yang terhitung punya nama besar dalam dunia persilatan adalah Jin Sang Jin, Kui Tiong Kui dan Kin Yei tiga orang. Nah coba kau terkah, siapakah aku ini? Seperti teringat akan sesuatu, he-e, keng menjadi terperanjat sekali, tanpa sadar dia lantas berseru. Kau adalah Kui Tiong. Benar, benar sekali, akulah si setan di antara setan, tak pernah kau duga bukan? Sambil berkata dia segera tertawa bangga. Dengan perasaan terkejut, he-e, keng mundur sampai belasan langkah ke belakang, mimpi pun dia tak menyangka kalau manusia aneh tersebut adalah si setan di antara setan yang namanya amat menggetarkan seluruh dunia persilatan. Memandang wajah he-e, keng yang diliputi perasaan kaget, si setan di antara setan segera bertanya. Tadi toh sudah ku bilang, aku adalah setan sekarang tentunya kau sudah percaya bukan? Sementara itu he-e, keng sudah berusaha untuk mengendalikan perasaan hatinya, begitu berhasil menjadi tenang kembali, dia pun bertanya. Mengapa kau bisa berada di sini? Apa jeleknya berada di sini? Anak muda, sekarang aku berniat hendak mewariskan ilmu silatku kepadamu, agar namamu menjadi termasur seantara jagad. Sungguh saking kaget dan gembiranya he-e, keng sampai kebuakan dan tak tahu yang mesti dilakukan. Tentu saja sungguh, tapi kau jangan keburu gembira dulu, sebab selesai kuwariskan ilmu silatku kepadamu nanti, aku akan segera mencabut nyawamu. Kenapa kau takut mati? Paras muka he-e, keng segera berubah. Aku tak takut mati, tapi aku sudah mempunyai guru, aku tak dapat melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan guruku. Bila kau tak ingin belajar, aku akan memaksamu untuk membelajarinya juga. Lo Chiam Pue, bila kau memaksa orang lain untuk menuruti kehendak hatimu ini sama artinya hendak menyuruh aku menjadi seorang manusia yang berdosa. Kau berasal dari perguruan manatian Sengpei. Gurumu bernama Lo Pin Benar. Aku tak ambil peduli kau ini anak murid siapa, pokoknya kau harus mempelajari kepandayan silatku. Sebenarnya he-e, keng sendiri pun berhasrat besar untuk mempelajari ilmu silat yang lihai, cuma dia tak dapat melupakan asalnya dan tak ingin melakukan perbuatan yang bisa melanggar ketentuan gurunya. Maka setelah menghela nafas panjang dia pun berseru, Lo Chiam Pue, mau belajar tidak tidak. Belum lagi he-e, keng menyelesaikan kata-katanya, si setan di antara setan sudah membentak nyaring, sepasang jari tangannya yang kaku seperti tombak segera digerak bersama menotok jalan darah Ciyang Tai, Kibun, Tokmoh dan Miyabun Hiat di atas tubuhnya. He-e, keng segera merasa sekujur badannya amat sakit, kemudian tak ampun lagi tubuhnya roboh terjengkang ke atas tanah. Begitu he-e, keng roboh ke tanah, si setan di antara setan tertawa seram, sepuluh jari tangannya digerakkan bersama untuk menotok ke-36 buah jalan darah penting di tubuh si anak muda tersebut. Selang beberapa saat kemudian, si setan di antara setan baru menetpuk bebas jalan darahnya itu. Begitu mendusin, he-e, keng segera memandang ke arah si setan di antara setan dengan pandangan terperanjat, serunya tertahan. Lo Chiam Pue, kau. Sekarang aku telah menembuskan hubungan nadi penting jinmah dan tokmohmu, nah ayo cepat bangkit berdiri. Oleh bentakan yang begitu nyaring, he-e, keng melompat bangun tanpa sadar, kemudian menghala napas panjang. A-a-a-ai, sudahlah, sudahlah, Lo Chiam Pue, aku bersedia mempelajari ilmu silatmu. Untuk membalaskan dendam bagi orang tuamu ye-a-a, untuk membalas dendam pula atas penghinaan. Dan sakit hati yang pernah ku terima. Baik aku telah memutuskan dalam tiga hari mendatang akan membuat namamu menjulang setinggi langit, tapi kau bakal mati di dalam tiga bulan mendatang. Berbicara sampai di sini, tanpa menantikan jawaban dari he-e, keng lagi dia segera berjalan masuk ke sebuah pintu batu yang lain. Tanpa terasa he-e, keng mengalihkan sorot matanya untuk memandang sekejap keadaan di sekeliling ruangan itu. Ternyata ruangan batu itu besar lagi lebar, perabot rumah tangga tersedia lengkap, di antaranya terdapat bangku, meja dan alat-alat perabotan lainnya. Sementara dia masih mengamati keadaan di sekitar situ, si setan di antara setan telah berjalan kembali ke tengah ruangan, dia langsung menuju ke hadapan he-e, keng, lalu membentak. Ayo cepat teguk habis isi botol obat ini. Ode Z Tok Zou 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 Zou. He-e, keng mundur selangkah sambil mengawasi sekejap botol obat berwarna hitam yang berada dalam genggaman si setan di antara setan itu, tanpa terasa tubuhnya menjadi bergidik dan bersin berulang kali, tanyanya agak tergagap. Obat apakah itu? Obat racun, ayo cepat diteguk sampai habis. Tanpa sadar he-e, keng menyambut pula botol obat tersebut, namun tangannya nampak jelas kalau gemetar keras. Terdengar si setan di antara setan berkata lagi dengan suara sedingin es kau jangan menganggap penting isi obat tersebut. Untuk membuat bahan obat tersebut aku habis membuang waktu selama 50 tahun lamanya dengan mengumpulkan bahan-bahan obatannya dari seantro jagad. Bila kau meneguk habis isi obat tersebut kemudian ku bantu mencuci bersih seluruh aurat nadimu, maka tenaga dalam yang kau miliki akan meningkat menjadi ratusan tahun hasil latihan. Apa he-e, keng sangat terkejut, akan bertambah dengan seratus tahun hasil latihan? Ye-e-e-e, kenapa? Kau tidak percaya. Benar-benar membuat orang tidak habis mengerti. Terlepas kau bersedia mempercayainya atau tidak, yang jelas biarpun obat tersebut bisa membantumu untuk meningkatkan tenaga dalam sebesar 100 tahun hasil latihan namun justru akan memperpendek pula usiamu. Kenapa? Kenapa dia tertawa dingin? Walaupun aku berniat membuat namamu menggemparkan dunia persilatan, namun aku tidak percaya denganmu, Aku tidak percaya kau adalah seorang baik, bila aku tidak terlampau percaya dengan orang, bagaimana mungkin bisa terkurung selamanya di sini? Terus terang saja ku katakan, aku sengaja memberi kesempatan hidup kepadamu selama 3 bulan, hal ini dimaksudkan agar kau bisa menyelesaikan beberapa buah pekerjaan yang akan ku bebankan kepadamu, Bila kau sanggup menyelesaikan tugas-tugas tersebut, tentu saja aku pun tidak akan membiarkan kau tewas di dalam 3 bulan mendatang. Seandainya aku tak mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut tanya Hei E. Ken terkejut. Kau pun tak usah balik kemari, sebab sekalipun kau balik kemari, aku toh tidak akan menolong jiwamu. Hei E. Ken segera menggigit bibirnya dan tidak berbicara lagi, tutup botolnya segera dibuka dan sekali teguk habis isinya. Tak selang berapa saat kemudian Hei E. Ken merasakan timbulannya segulung kebaran api yang mulai membara di dalam dadanya, rasa panasnya sukar tertahankan, membuat peluh sebesar kacang kedelai segera jatuh bercucuran. Mendadak. Belam dia roboh terjengkang ke atas tanah. Entah berapa saat sudah lewat, lambat laun dia mendusin kembali dari pingsannya lalu menghembuskan napas panjang dan pelan-pelan bangkit berdiri. Tapi dia segera menyaksikan paras muka si setan diantara setan telah berubah menjadi pucat pias seperti mayat. Waktu itu dia sedang duduk bersemedi di sampingnya. Hei E. Ken segera mengerti, sudah pasti ketika dia masih tak sadarkan diri tadi, si setan diantara setan telah menguruti seluruh nadi penting di dalam tubuhnya. Hei E. Ken segera mencoba untuk mengerahkan tenaga dalamnya, dia merasa bagaimana di dalam nadi jik sengcing mehnya terdapat suatu kekuatan tenaga dalam yang maha dasyat dan tak terlukiskan dasyatnya sedang menggulung-gulung di situ. Pemuda itu menjadi begitu terharu sampai air matanya jatuh bercucuran, ternyata apa yang diucapkan si setan diantara setan memang tidak bohong, tenaga dalamnya benar-benar telah peroleh tambahan sebesar 100 tahun hasil latihan. Pada saat itulah, terdengar si setan diantara setan berteriak keras. Hei E. Ken, kemari kau. Dengan menggesarkan langkah kakinya yang berat Hei E. Ken berjalan menuju ke hadapan setan diantara setan. Kui Tiong Kui memandang sekejap ke arah Hei E. Ken, lalu berkata dengan suara dingin. Seorang lelaki sejati tak gampang melelahkan air mata, aku toh sudah bilang, seandainya kau bisa menyelesaikan. Beberapa buah tugasku, aku tentu akan menyelamatkan pula jiwamu. Loh Chiam Puae, aku bukan melelahkan air mata karena menguatirkan jiwaku yang bertambah pendek. Kui Tiong Kui tertawa dingin. Penaga dalam yang kau miliki sekarang sudah mencapai 100 tahun hasil latihan, dengan kepandayan yang kau miliki ini, seluruh dunia persilatan bisa kau taklukan tanpa menjumpai tandingan, Justru karena di masa lampau aku pernah ditipu orang, itulah sebabnya ku beri batas waktu hidup selama 3 bulan untukmu. Aku tidak khawatir kau pergi berbuat segala macam kejahatan, toh 3 bulan begitu lewat, kau pasti akan mampus kecuali kau mendapat obat penawar racun khususku. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia berkata lagi, Kini aku akan mewariskan lagi ilmu Kui Housin Kang, ilmu sakti kapak setan, yang merupakan ilmu silat kebanggaanku selama ini, kau pun tak usah berterima kasih kepadaku, tak mungkin akan timbul perasaan iba di dalam hatiku. Aku memang sengaja hendak menciptakan dirimu menjadi seorang tokoh silat yang luar biasa dengan tujuan hendak memperalat kau untuk menyelesaikan beberapa tugasku, Bila kau gagal untuk menyelesaikannya 3 bulan kemudian kau pasti akan mati. Aku tidak merasa sayang atas jiwaku ini, kata Hei E. Kang sambil mengangguk, aku hanya beranggapan pengorbananmu bagi seseorang yang masih terlalu asing bagiku kelewat besar, Di samping itu, batas waktu 3 bulan yang kau berikan padaku, merupakan masa hidup yang cukup panjang bagi pandanganku. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu panjang, tapi baiklah sekarang akanku sampaikan beberapa tugas. Kepadamu, bukankah kau telah merabah sebuah peti mati besi bukan? Bukankah dalam peti mati itu terdapat sesosok kerangka manusia? Benar. Tahukah kau kerangka manusia siapakah itu? Tidak. Kau tahu, siapakah manusia yang paling termasuhur dalam dunia persilatan pada 80 tahun berselang? Tidak. Kalau begitu aku perlu menjelaskan kepadamu, 80 tahun berselang orang yang terhitung paling hebat ilmu silatnya dan paling tinggi kedudukannya dalam dunia persilatan adalah sanggak siang jin, bukan saja kepandayan silat yang dimiliki orang ini luar biasa, orangnya pun jujur dan bijaksana, sayang dia kelewat tergila-gila dengan ilmu silat sehingga kekasihnya Mochi, iblis perempuan cantik, tewas lantaran dia. Peti mati yang barusan kau rabat tadi adalah berisikan jenasahnya, kerangka manusia itu tak lain adalah kerangka tubuh dari sanggak sang jin. Antara aku dengan jin sang jin dan kha ini meski terhitung manusia ternama juga dalam dunia persilatan, sesungguhnya di antara kami bertiga pun terlibat juga dalam masalah budi dan dendam. Petas M. Chiatoh sesungguhnya milik sanggak sang jin, sejak kematiannya, benda itu lenyap secara tiba-tiba, puluhan tahun kemudian ketika muncul kembali dalam dunia persilatan, badai kekacauan segera melanda dunia. Dimana akhirnya aku dan jin sang jin serta kha ini masing-masing memperoleh sebagian. Gara-gara petas M. Chiatoh tersebut, kami bertiga telah melangsungkan pertarungan selama 10 hari 10 malam di Bukit Kiyo Kiyongsan, namun hasil pertarungan itu tetap nihil karena kekuatan kami memang berimbang. Akhirnya kami bertiga telah menetapkan suatu perjanjian, yakni bulan 3 tanggal 3 20 tahun kemudian, yakni bulan 3 tanggal 3 tahun ini, kita akan melangsungkan suatu pertarungan lagi di Lembah Sian Hau Kek di Bukit Kiyo Kiyongsan. Pada waktu itu, murid yang kita masing-masing didik selama ini harus saling beradu kepandayan, siapa yang berhasil menang, dia pula yang berhak mendapatkan dua bagian lainnya. Dulu, aku dengan membawa muridku Kaming Tiong berhasil menemukan tempat ini, segenap kepandayan silat yang kumiliki telah kuariskan kepadanya, tapi sayang. Setelah menghela nafas panjang, dia melanjutkan, setelah berhasil mempelajari segenap kepandayan silat. Yang kumiliki, pada 5 tahun berselang dia telah pergi. Tanpa pamit, sewaktu pergi, dia telah melarikan pula bagian dari peta Sam Chiatoh miliku, malah sempat menotok beberapa buah jalan darah pentingku dengan tujuan akan membinasakan aku di sini. Sungguhkah ada kejadian seperti itu seru Hei E. Keng dengan penuh kemarahan? Seandainya aku tidak berada dalam ruang rahasia ketika itu dan memperoleh sebotol pil mustika peninggalan Sanggak Sang Jin, kemungkinan aku sudah lama mati konyol. Benar-benar pantas dibunuh teriak Hei E. Keng sambil menggertak gigi, mengapa Eloo Chiampoet tidak menghabisi saja nyawanya? Kui Tiong Kui menggelengkan kepalanya berulang kali. Bersama-sama Jin Sang Jin dan Kha ini kami telah berjanji kecuali siapa yang unggul telah ketahuan, maka kita bertiga tak seorang pun boleh menampilkan diri di dalam dunia persilatan, coba kalau bukan demikian, sudah lama kubunuh Jahanam itu. Lo Chiampoet, biar ku bantumu untuk membunuhnya Kui Tiong Kui segera tertawa dingin. Benar, seandainya kau tak mampu membunuhnya, atau kau tak bisa merampas kembali ketiga bagian peta Sam Chia Toh pada bulan 3 tanggal 3 tahun ini, kau tak perlu datang lagi ke sini, sebab toh aku tak akan menolongmu. Aku pasti akan menyelesaikan kedua tugas tersebut dengan sebaik-baiknya Hei E. Keng berjanji sambil tertawa getir. Bila kau masih ingin hidup terus, lebih baik selesaikan dulu kedua tugas tersebut. Bila kau tak sanggup, aku pun tak akan menyalahkanmu. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia berkata lebih jauh. Sekarang, aku akan mewariskan ilmu Kui Housin Keng andalanku itu untukmu. Kepandaian tersebut merupakan ilmu kebanggaanku yang terdiri dari tiga jurus. Setiap jurus mengandung sembilan macam perubahan. Di tengah jurus terdapat jurus. Di balik gerakan mengandung gerakan. Sekarang kau harus menguasai ketiga jurus serangan tersebut dalam waktu lima hari. Selesai berkata, Kui Tiong Kui bangkit berdiri dan mulai mewariskan ilmu Kui Housin Keng andalannya tersebut kepada Hei E. Kui Tiong Kui cukup mengerti, pemunculan Hei E. Keng dalam dunia persilatan sangat mempengaruhi nama besarnya selama ini. Dia harus berhasil merampas kembali ketiga lembar Sam Chiatoh tersebut dalam pertemuan yang akan datang. Apalagi dia pun cukup tahu. Kepandaian silat dari Kam Ing Tiong yang menjadi bekas muridnya tidak lemah. Andai kata segenap kepandaian silat andalannya tidak diwarisnya kepada Hei E. Keng, mustahil anak muda tersebut bisa meraih kemenangan. Yeaa, nasib masih memang sukar diduga. Siapakah yang akan menyangka kalau Hei E. Keng yang seharusnya sudah tewas di tangan Dewi Maut bukan saja lolos dari kematian bahkan menemukan suatu peristiwa besar sehingga mewarisi kepandaian silat dari Kui Tiong Kui yang termasuk di antara tokoh besar dalam dunia persilatan. Gara-gara Kui Tiong Kui pernah mengalami nasib tragis dan nyaris tewas di tangan Kam Ing Tiong yang merupakan muridnya, dia jadi bersikap lebih berhati-hati dalam menghadapi anak muda ini dengan berbagai care untuk membatasi masa hidupnya selama tiga bulan. Seandainya di kemudian hari Hei E. Keng berbuat kejahatan dan banyak merugikan masyarakat, itu pun hanya dapat ia lakukan selama tiga bulan belaka. Biarpun begitu, kejahatan seperti ini justru merupakan berkah buat Hei E. Keng yang sesungguhnya memang tiada harapan untuk hidup lagi, tiga bulan sudah merupakan jangka waktu yang cukup lama baginya. Kecuali Syok Tin muncul secara tiba-tiba, kalau tidak, ia sama sekali tidak merasa sayang terhadap kehidupan sendiri. Lima hari berlalu dalam sekejap mata. Hanya di dalam waktu lima hari, Kui Tiong Kui telah menciptakan seorang jagoan tangguh, dan lima hari kemudian, dengan air matu berlinang Hei E. Keng pun berpamitan dengan Kui Tiong Kui untuk muncul kembali dalam dunia persilatan. Ia muncul di dunia baru tanpa membawa beban pikiran, sebab biarpun dia tak mampu melaksanakan ketiga tugas Kui Tiong Kui tersebut, Kui Tiong Kui juga tidak akan menyalahkan dirinya. Setelah keluar dari ruang bawah, tanpa terasa dia amati keadaan di sekitar sana dengan seksama, ternyata tempat itu merupakan sebuah kompleks tanah pekuburan yang terbenkalai, letaknya di belakang bukit peimsan yang tepatnya di sisi lembah darah. Menghirup kembali udara segar, pemuda itu bergumam tanpa terasa. Aku pasti akan menyelesaikan kedua tugasmu dengan baik, tapi aku tidak sayang dengan jiwaku, karena kau sudah memberi terlalu banyak untukku. Begitulah, dengan mengerahkan tenaga dalamnya dia pun beranjak pergi dari sana. Setelah keluar dari peimsan tujuannya yang pertama adalah merampok kembali lembaran pertama dari peta Semciatoh yang telah muncul dalam dunia persilatan serta membalas dendam atas sebuah hadiah pukulan yang diberikan ketiga manusia berbaju hijau itu kepadanya. Kemudian dia akan berkunjung ke benteng T.Long P.O.O. untuk mencari Kok Ching Nian. Hei E. Keng cukup mengerti, kehidupannya di dunia ini akan berakhir pada tanggal 8 bulan 5. Tiga bulan ini merupakan saat-saat terakhir dari kehidupannya. Sejak itu, Hei E. Keng telah tiba kembali di tengah hutan di luar kota Kehong, dari kejauhan dia mendengar suara bentakan-bentakan nyaring berkumandang dari sisi hutan tersebut. Hei E. Keng segera merasakan semangatnya berkobar kembali, dengan cepat dia melejit ke udara dan meluncur ke sisi kiri hutan tersebut. Tampak tiga sosok bayangan manusia berbaju hijau sedang meluncur datang di kejauhan situ. Berubah hebat paras muka Hei E. Keng setelah menyaksikan ketiga sosok bayangan manusia tadi, sambil mementak keras dia melejit ke udara dan segera menyusul ke arah tiga sosok bayangan tadi. Rupanya dalam hutan itu memang sudah berkumpul kawanan jago lihai dari segala penjuru dunia, mereka sedang bertarung mati-matian untuk memperebutkan peta Sam Chiatoh tersebut. Dalam pada itu, Hei E. Keng yang meluncur pesat ke depan sudah berhasil menyusul ketiga sosok bayangan manusia tadi, dengan suara menggeledek ia segera membentak. Berhenti kalian! Atas bentakan yang amat keras itu, ketiga sosok bayangan manusia tadi segera menghentikan langkahnya. Hei E. Keng segera melompat ke muka dan menghadang ketiga sosok bayangan manusia tersebut. Dengan sorot metu yang tajam ketiga orang itu balas mengawasi wajah Hei E. Keng, namun paras muka mereka segera berubah hebat dan mundur selangkah tanpa terasa, rasa kaget bercampur ngeri dengan cepat menyelimuti seluruh wajahnya. Ternyata ketiga orang manusia berbaju hijau itu tak lain adalah tiga kakek berbaju hijau yang pernah melukai Hei E. Keng pada delapan hari berselang. Hawa napsu membunuh yang amat tebal secara tiba-tiba menyelimuti seluruh wajah Hei E. Keng, tegurnya sambil tertawa dingin. Masih ingat padaku? Kakek berbaju hijau yang bersenjatakan kenkrengan besi itu tertawa dingin. Kalau masih kenal mawa apa? Kalau tidak kenal kenapa pula? Ha ha, ha ha, Hei E. Keng tertawa seram, kalian bertiga berasal dari perguruan mana? Seng Sikwan. Kembali Hei E. Keng tertawa seram. HMM, aku dengar Seng Sikwan di puncak tebing jit cuhang di bukit Tiong Tiausan memang termasuhur dalam kolong langit, sungguh beruntung aku dapat menjumpai jago-jago lihai dari perguruan Seng Sikwan. Ketika berbicara sampai di situ, hawa napsu membunuh yang menyelimuti wajah pemuda itu bertambah tebal, katanya setelah berhenti sebentar. Delapan hari berselang kalian bertiga telah turun tangan lebih dulu terhadapku, sekarang kalian pun jangan menyalahkan kalau hatiku hitam dan seranganku keji. Sembari berkata Hei E. Keng segera melompat ke depan, telapak tangan kanannya diayunkan dan melepaskan sebuah serangan yang maha dasyat. Serangan yang dilancarkan oleh Hei E. Keng ini benar-benar luar biasa, di tengah suara tertawa dingin, ketiga orang manusia berbaju hijau itu mengayunkan pula telapak tangannya untuk menyongsong datangnya ancaman tersebut dengan keras lawan keras. Ketiga orang kakek berbaju hijau itu tidak tahu kelihayan orang, begitu serangan saling membentur, mereka baru sadar kalau gelagat tidak baik, tersirap darah mereka saking kagetnya. Aduh celaka, pekek mereka di hati. Hampir bersamaan waktunya mereka membuyarkan serangan sambil menyusut mundur ke belakang. Tapi sayang Hei E. Keng telah diliputi hawa napsu membunuh sekarang, sebelum ketiga orang kakek berbaju hijau itu mundur ke belakang, ia sudah membentak lagi. Sekarang, pulanglah kalian ke neraka. Dengan tangan kirinya memainkan jurus Boan Tian Kui Im, seluruh angkasa penuh bayangan setan, dia lepaskan sebuah bacokan maut ke depan. Jurus Boan Tian Kui Im ini merupakan satu di antara tiga jurus sakti ilmu Kui Housin Kang, dibalik jurus serangan tersebut terkandung sembilan macam gerakan dengan perubahan-perubahan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Begitu jurus serangan tersebut dilancarkan, pengaruhnya benar-benar mirip bayangan setan yang memenuhi angkasa. Tiga kali jeritan ngeri yang memilukan hati segera bergema memecahkan keheningan, tiga sosok bayangan hijau mencelat ke belakang diiringi semiuran darah segar, kemudian roboh terjengkang ke tanah dan tak berkutik lagi. Menyaksikan hasil dari serangannya itu, Hei E. Kang menjadi tertegun dan berdiri melongo. Daya pengaruh seperti ini betul-betul menggidikan hati, bahkan sampai Hei E. Kang sendiri pun hampir saja tak percaya kalau dirinya memiliki kekuatan seperti ini. Memandang jauh ke depan sana, tampak ketiga orang kakek berbaju hijau itu sudah tergeletak kaku di tengah genangan darah, jiwanya ikut melayang pula semenjak tadi. Sementara Hei E. Kang masih diliputi perasaan terkejut, mendadak. Saudara, apakah kau tidak merasa bahwa tindakanmu ini kelewat kejam dan tidak berperih kemanusiaan teguran yang amat dingin bergema memecahkan keheningan? Dengan perasaan terkejut Hei E. Kang membalikan badan, tapi ia segera tertegun kembali, sebab orang tersebut tak lain adalah si Nona berbaju biru yang beberapa hari berselang pernah menyelamatkan jiwanya. Waktu itu, si Nona sedang memandang ke arahnya dengan senyuman manis menghiasi bibirnya. Dalam langkah yang lemah gemulai Nona berbaju biru itu maju lagi beberapa langkah menuju ke hadapan Hei E. Kang, lalu dengan sepasang biji matanya yang jeli memandang sekejap ke arah pemuda itu. Hei, bagaimana? Tidak jadi mati di tangan si Dewi maut dari lembah darah tegurnya sambil tersenyum. Yee, nampaknya usiaku menang cukup panjang sahut Hei E. Kang tertawa. Jadi kau pernah bertemu dengan Dewi maut paras muka Nona berbaju biru itu berubah hebat? Yee, aku telah bertemu dengannya, masih mudakah dia? Menghadapi pertanyaan tersebut Hei E. Kang menjadi terkejut, tanpa disadari dia melirik sekejap ke arah gadis itu, lalu baru berkata. Yee, betul, dia memang sangat muda. Wah, tidak heran kalau kau bisa muncul kembali dalam keadaan selamat. Jengek Nona berbaju biru itu kontan sambil tertawa dingin. Nona, apa maksudmu berkata demikian? Andai kata ia tidak jatuh cinta kepadamu, bagaimana mungkin dia akan melepaskan kau dari lembah darah? Mendengar perkataan ini, Hei E. Kang pun tertawa geli. Sayang sekali dugaanmu itu keliru besar, sesungguhnya. Tiada kata cinta di antara kami berdua. Lantas, atas dasar apa kau bisa keluar dari lembah darah dalam keadaan hidup? Hei E. Kang menjadi tertegun dan berdiri melongot, sungguh tak diduga olehnya akan peroleh pertanyaan seperti ini, untuk beberapa saat lamanya dia sampai tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Kembali Nona berbaju biru itu tertawa. Di dalam anggapanku semula, di dalam lembah darah telah berdiam seorang tokoh yang luar biasa, ternyata hanya seorang perempuan yang tak tahu ma. Kata malu belum sempat diselesaikan oleh Nona berbaju biru itu, tahu-tahu. Plak sebuah tamparan yang amat keras telah bersarang di wajahnya. Dengan wajah yang sebab merah dan sakitnya bukan kepalang, Nona berbaju biru itu mundur selangkah ke belakang, lalu sambil mengawasi Hei E. Kang tegurnya dingin. Kau berani menampar aku? Hei, sejak kapan aku menampar kau? Hei E. Kang balik bertanya dengan kaget. Kali ini sih Nona berbaju biru itu betul-betul sangat terperanjat, jeritnya lagi. Jadi kau benar-benar tidak menamparku tidak? Sama sekali tidak. Rasa terkejut yang dialami si Nona berbaju biru itu benar-benar luar biasa dan tak terlukiskan dengan kata-kata, pipinya kena ditampar orang keras-keras, namun dia sendiri tidak tahu siapakah yang telah menampar wajahnya. Saking kagetnya untuk beberapa saat dia sampai berdiri tertegun dan lama sekali tetap membungkam diri. Hei E. Kang tahu, sudah pasti Nona berbaju biru itu telah ditampar oleh si Dewi Maut, maka sambil tersenyum katanya kemudian. Makanya, lain kali harap Nona suka berhati-hati sedikit dalam pembicaraan. Selesai berkata, dia lantas membalikan badan dan beranjak pergi dari situ. Hei Nona berbaju biru itu berteriak lagi. Nona masih ada urusan apalagi tanya Hei E. Kang sambil membalikan badan. Setelah tertawa hambar Nona berbaju biru itu berkata, aku pernah menyelamatkan selembar jiwamu, apakah kau tidak merasa perlu untuk berterima kasih kepadaku? Suatu saat, Hei E. Kang pasti akan membalas. Seusai berkata kembali dia beranjak pergi. Mendadak si Nona berbaju biru itu menghadang jalan perginya, kemudian menjerit kaget. Apa? Kau bernama Hei E. Kang Hei E. Kang tertegun pula. Yee A. 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 Benar, aku bernama Hei E. Kang. Ada apa? Kejut dan gembira Nona berbaju biru itu segera berseru, Engkoh Hei E, kau adalah putra Mpe Hei E. Panggilan Engkoh Hei E tersebut segera membuat Hei E. Kang melongo dan kebingungan sendiri, tapi dengan cepat dia seperti teringat akan sesuatu, segera tanyanya pula. Apakah kau adalah putri kesayangan dari Paman Kok dari Benteng T. E. Leng P. O.? Benar, benar sekali. Tempo hari aku pernah berkunjung satu kali ke sana, mengapa aku tidak berjumpa dengan kau? Waktu itu kebetulan aku tidak berada di rumah, Engkoh Hei E, sungguh tak disangka aku dapat berjumpa denganmu di sini. Rasa gembira dan berseri menghiasi selembar wajahnya yang cantik, sementara sorot matanya mengawasi pemuda itu tanpa berkedip. Dipandang seperti ini, merah padamlah selembar wajah Hei E. Kang melantaran jengah, katanya kemudian. Lewat beberapa hari lagi aku bermaksud untuk pergi mencari ayahmu. Sungguh ehm. Tiba-tiba si nona berbaju biru itu mengerutkan dahinya, lalu menegur dengan manja. Engkoh Hei E, mengapa sih kau tidak menanyakan siapa namaku? Oh oh, oh iya, hampir saja aku lupa. Aku bernama Koki Giyok Gadis itu memperkenalkan diri. Satu ingatan dengan cepat melintas dalam benak Hei E, Kang, dia bertanya. Adik kok, tahukah kau bahwa dua pertiga dari peta Sam Chiatoh telah muncul dalam dunia persilatan? Benar, bahkan dalam hutan saat ini telah berkumpul banyak sekali jago-jago persilatan. Hei E, Kang berkerut kening, kemudian ujarnya. Aku harus mendapatkan bagian dari peta Sam Chiatoh ini, kau tahu benda tersebut sudah terjatuh ke tangan siapa sekarang? Di tangan seorang pemuda berbaju abu-abu. Kalau begitu, mari kita mengejarnya kembali dengan cepat. Selesai berkata, dia bersiap sedia untuk melompat ke depan. Tapi Kok Ki Giyok berteriak tiba-tiba. Engkau Hei E, mengapa sih kau bersikeras hendak mendapatkan bagian dari peta Sam Chiatoh tersebut? Karena aku telah menyanggupi permintaan orang lain untuk mendapatkannya. Kok Ki Giyok memandang sekejap wajah Hei E, Kang dengan sorot mata penuh cinta kasih, tiba-tiba ia bertanya lagi. Engkau Hei E, senangkah kau denganku? Pertanyaan ini sangat mengejutkan Hei E, Kang, terutama sekali ketika menangkap perasaan cinta yang terselip di balik sorot medju gadis itu, jantungnya berdebar semakin keras. Pelan-pelan dia menundukkan kepalanya, dia merasa wajib memberitahukan kenyataan yang sebenarnya kepada Nona ini, dia tak bisa mencintai perempuan manapun, yaa, dia tak dapat bercinta dengan siapapun. Maka sambil tertawa getir dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku tidak senang denganmu jawabnya. Ak-a-ah jawaban tersebut kontan saja mengejutkan si Nona, dia lantas mundur selangkah tanpa terasa dan mengawasi wajah Hei E, Kang dengan muka tertegun. Setelah menghela nafas sedih, Hei E, Kang kembali berkata, Aku tak bisa menerima cinta kasih dari siapapun, perempuan. Yang mencintaiku akhirnya meninggalkan diriku juga, kau tak akan tahu, aku sudah pernah menikah, tapi istriku telah pergi meninggalkan aku.